Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan menawarkan produk dan mereview produk elektronik untuk menyalahkan komputer Pasti kalian gak asing lagi dong sama benda yang satu ini Karena CPU dibutuhkan sebagai intu komputer Disini kami akan mereview mengenai detail tentang CPU Agar anda yang ingin menggunakannya lebih paham tentang CPU ini Disini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari CPU Jadi CPU itu harus mengatakan dari sentral prosesi unit Jadi sentral prosesi unit ini sendiri adalah sirkuit elektronik dalam komputer Yang menjalankan diskusi yang membentuk program komputer CPU melakukan operasi aritematika, logika, pengendalian, dan input-output dasar yang ditentukan oleh industri dalam program Industri komputer menggunakan istilah prosesan Pusat sejak tahun 1955 Secara tradisional, istilah CPU mengacu pada prosesor Lebih khusus lagi untuk unit pemprosesan dan untuk kontrol unit atau yang biasa disebut CU Jadi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian beda dari CPU itu sendiri Jadi disini yang pertama ada kesini CPU Jadi kesini CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU Tentunya untuk lebih melindungi dari panas, debu, air, atau hal-hal lain yang dapat merusak bagian dalam dari CPU itu sendiri Ini adalah tampilan dari tampak samping dari casing CPU Ada juga ini dari tampak depannya Seperti ini Bagian samping sebelah sini Dan juga bagian dari tampak belakangnya seperti ini Ya disini saya akan menjelaskan tentang bagian dalam dari CPU Nah disini ada yang pertama motherboard Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit Tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang Dan bisa terhubung satu sama lain Ada pun komponen-komponen yang menjadi bagian ulti dalam motherboard Adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya Jadi yang di bagian ini yang hijau Ini adalah motherboard Komponen selanjutnya Dalam CPU ada prosesor Prosesor adalah salah satu inti yang terdapat dalam CPU Sebab jika tidak ada prosesor Kemungkinan perangkat komputer tidak akan bekerja Oleh sebab itu banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer Semua proses komputer akan dijalankan Pada prosesor meskipun dengan besok komponen-komponen lainnya Semakin tinggi kecepatan Suatu prosesor maka semakin cepat pula komputer dalam berbagai macam data Ini adalah prosesor komputer Ini prosesor komputer Jadi disini ada komponen selanjutnya Yaitu kipas prosesor Jadi komponen yang satu ini Merupakan sebuah perangkat Yang diperuntukkan untuk membantu kinerja suatu prosesor Kipas prosesor juga berfungsi sebagai pendingin Dan menjaga agar suhu prosesor Tetap dingin dan stabil Komponen selanjutnya yang ada di dalam CPU Yaitu RAM RAM itu yang ada disini ya Yang warnanya hijau RAM atau Random Access Memory Merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer Pasalnya komponen yang satu ini Bekerja sebagai tempat penampungan data sementara Yang telah diproses-prosesor Sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen yang lain RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar Ataupun kapasitas yang lebih kecil Namun hal ini juga harus menuntut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda Komponen selanjutnya yaitu harddisk Layaknya seperti sebuah CD-card Dalam smartphone harddisk juga berfungsi untuk menyimpan data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dalam suatu perangkat komputer sendiri Jadi harddisk biasanya menggunakan perhitungan duit Dan semakin besar kapasitas harddisk Maka selebih banyak pula data-data konvensional yang dapat ada simpan Ukuran kapasitas harddisk yang meledak di pasaran biasanya bersimpat mulai dari 250GB, 500GB, 1GB, 3GB Jadi komponen selanjutnya disini ada CD atau DVD room Ini dia adalah bentuknya dari CD atau DVD room CD atau DVD room juga Bisa disebut dengan optical disk drive Adalah piramati yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset kepingan CD atau DVD Selanjutnya disini ada komponen VGA Video Graphic Adapter Merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer Sebab komputer yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor Tanpa PGA maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa Komponen selanjutnya dari CPU adalah soundcard yang warna-warni ini Soundcard berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Soundcard juga berfungsi sebagai prosesor audio Audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu Dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda Soundcard memiliki proses untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer Tanpa perangkat ini maka dipastikan komputer Anda tidak akan bersuara Selanjutnya adalah power supply Ini adalah tampilan depan dari power supply itu sendiri Dan ini adalah bagian dalam power supply Jadi komponen terakhir yang kita akan bahas yaitu power supply Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembangunan data Pada setiap komponen-komponen komputer selain itu power supply juga berfungsi Ini merubat kedatangan DC menjadi tensi sebelum dialerikan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri Jadi sepati itu tadi kita sudah menjelaskan bagian-bagian dari CPU dan juga komponen-komponen detailnya Jadi buat kalian yang lagi cari CPU kan kita tidak menjelaskan tentang fungsi-fungsinya dan juga yang terletak dan juga dari penggunaan itu sendiri pada emangat Jadi buat kalian gak usah ini lagi yang belum bisa nyala infusinya Seperti mana cari percaya percaya sendiri pada emangat Kalau kalian mau membeli CPU, kalian bisa membeli CPU dengan merek Portra ini? Iya seperti itu, jadi kalian yang butuh CPU silahkan aja untuk membeli CPU karena kebetulan kita sudah mereview tadi Jadi tidak kebingungan kan menggunakannya Semoga kalian paham dengan video kami Terima kasih, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah